Jelajab terkini waspada gelombang besar ombak besar pasang di Kabupaten Jelajab. Beberapa titik bibir pantai di Kabupaten Jelajab mengalami kerusakan para musim program CK Indonesia. Subscribe, share, dan komen. Hasil pantauan redaksi jurnal media hari Kamis tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pantai Begal Kamulian mengalami beberapa kerusakan. Tanggul pantai mengalami abrasi atau mengalami kerusakan dihantam oleh ombak besar secara terus-menerus. Tim gabungan melakukan proses pengawasan, pengamatan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Eklusif Jurnal Media Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kabupaten Jelajab melalui BPPT terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak berkunjung ke pantai atau mendekat ke bibir pantai karena situasi tidak berjahabat. Mohon perhatian! Mohon perhatian! Kami dari BPBD Kabupaten Cilacap menghimbau kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir pantai area Kabupaten Cilacap untuk tetap selalu waspada dan sementara untuk tidak beraktifitas di wilayah pesisir pantai. Dikarenakan adanya himbauan dari Stasiun Meteorologi BMKG Cilacap tentang peringatan dini gelombang tinggi di seluruh pantai wilayah Kabupaten Cilacap yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 0700 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 pukul 0700 waktu Indonesia bagian Barat kepada instansi terkait untuk dapat melakukan langkah-langkah presentif dan pencegahan supaya dapat meminimalisir resiko. atas nama kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah terbantau oleh redaksi jurnal media musibah air pasang atau ombak besar di Kabupaten Cilacap hari Rabu tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 09 waktu Indonesia Barat mantai indah widara payung mengalami kerusakan karena ombak yang cukup besar eklusif jurnal media. selamatkan masyarakat di lokasi kejadian Pantai Tegal Kamulian, Samatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, eklusif jurnal media. selamatkan masyarakat di Pantai Kapolian. untuk situasi sampai saat ini gelombang sangat tinggi, kita bersama-sama dengan semak diman dari ICC juga ada, ICC agak, Pogda juga ada, dan dari Babica juga ada. kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak beraktifitas ke laut maupun di tepi pantai, karena ombak sangat tinggi, dan informasi dari DPD ini juga nanti jam 12 adalah selimaknya ombak paling tinggi. kemudian, Sopet Bimas dari Pantai Kapolian, KBO Bimas melaporkan. izin melaporkan kepada Komandan Redcar Kabupaten Cilacap bahwa air laut saat ini sedang erop dan ombak cukup besar. ini tanggul yang jebol di sebelah selatan titik Tegal Kamulian. kepada masyarakat Kabupaten Cilacap untuk lebih berhati-hati karena potensi ombak besar masih dimungkinkan terjadi di Kabupaten Cilacap. asas kehati-hatian menjadi hal yang penting dan menghindar dari bibir pantai menjadi hal yang sangat baik. Sarihari Anto, Tim Liputan Jurnal Media, Alexa, Krep, Share, dan Komen. Terima kasih telah menonton!